Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Ada beberapa peristiwa penting terjadi yang barangkali tidak banyak yang tahu ketika dalam waktu renggong naik tahta di Gel-Gel sebagai Raja Kerajaan Bali. Apa saja peristiwa penting itu, Tutsugi akan memaparkannya sebentar lagi dengan merujuk buku karya Cokordara Keputra berjudul Bapak Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Krishna Kepangkisan. Setelah Dalam Semara Kepakisan Walfat Dalam Watu Renggong, putranya yang semula menjadi Raja Muda, langsung diangkat sebagai Raja Bali yang berkeraton di Swecapura. Peristiwa penobatan itu berlangsung pada tahun 1459. Pada saat itu, Kerajaan Majapahit sudah runtuh, sehingga para penguasa daerah sebagai adipati di seluruh Nusantara, termasuk Bali melepaskan diri dari naungan Majapahit dan membentuk kerajaan yang berdiri sendiri. Dalam Watu Renggong adalah keturunan Sri Aji Krishna Kepangkisan generasi ketiga. Ketika mulai memerintah, dalam Watu Renggong masih menerapkan sistem pemerintahan kerajaan sebelumnya. Para patih pada zaman beliau adalah para patih yang diangkat dari keturunan para patih terdahulu. Yang menjadi patih utama atau patih agung adalah kiai batan jeruk menggantikan ayahnya kiai petanakan keturunan area kepakisan. Patih agung merupakan jabatan tertinggi setelah Raja yang memegang tugas sivil dan militer baik dalam keadaan damai maupun perang. Jabatan Demung dipegang oleh kiai pinati perwira keturunan area bank pinati yang setia mengabdi seperti orang tuanya dahulu. Jabatan Demung ada di bawah patih agung dan bertugas mengurus kegiatan rumah tangga keraton yang meliputi santapan raja, hiburan, seni, dan anjang sana keluar daerah. Yang jadi Tumenggung adalah kiai abian tubuh menggantikan ayahnya kiai kebon tubuh keturunan area kutawaringin. Seorang Tumenggung bertugas menjaga keindahan dan kebersihan keraton serta mengawasi pasar. Ketiga pejabat kerajaan ini ikut serta memegang laskar kerajaan dan laskar dulang mangap apabila terjadi serangan terhadap kerajaan. Kiai berang singa dan kiai pegatepan keturunan area kenuruhan bertugas sebagai sekretaris kerajaan, sama seperti ayah mereka dahulu. Patih lainnya yang juga menggantikan kedudukan ayah mereka adalah kiai tabanan keturunan area kencang, kiai anglurah kabakabah keturunan area puda, kiai kapal keturunan area telancang, begitu pula dengan kiai pering, jagahan, dan sukahat. Adapun kiai pande basa adalah putra kiai penyarikan Tauh Balai Agung yang telah menjadi begawan, sedangkan kiai jelantik putra kiai pangeran pesimpangan adalah keturunan area kepakisan. Para patih lainnya yang juga mewarisi jabatan orang tua mereka adalah kiai pacung putra Tan Kober, kiai cacahan putra Tan Munur, dan kiai abian semal putra Tan Kawur. Mereka itu terkenal sebagai patih pemberani keturunan orang kebal yang selalu setia mengabdi kepada raja. Daerah-daerah wilayah kekuasaan kerajaan di seluruh Bali dipegang oleh para patih atau anglurah yang dijabat oleh keturunan para area, sedangkan wilayah desa dipimpin oleh bendesa yang dijabat oleh para keturunan pase yang tersebar di seluruh desa di Bali. Untuk menjalin hubungan antara pusat dan daerah dilakukan pesamuan atau pertemuan secara berkala bertepatan dengan berlangsungnya upacara Musabah Nini. Musabah Nini yang merupakan perwujudan persembahan kepada Dewi Sri itu dilakukan oleh anglurah dan bendesa dari seluruh Bali di Balai Agung Pura Dasar Buana Gel-Gel. Pada setiap pertemuan di tempat itu, segala permesalahan di daerah dibahas dan dicarikan jalan keluarnya. Untuk menjamin keamanan agar semua dapat melaksanakan tugas dengan baik, dalam waktu renggong membentuk laskar kerajaan sebagai pasukan penggempur yang disebut Dulang Mangap. Pasukan ini terdiri dari prajurit pilihan yang dipimpin oleh Kiai Gularan, Pasek Tohjiwa, dan Kibungkut Kerta. Pasukan Dulang Mangap yang dipersenjatai dengan tombak oncer ganda tercatat sebagai pasukan yang berhasil menaklukkan daerah di luar Bali. Sudah menjadi tradisi bagi pasukan Dulang Mangap untuk melakukan persembahan suci di Pura Dasar Buana Gel-Gel sebelum berangkat ke medan perang. Persembahan suci itu disebut Moga Kala yang ditujukan kepada semua balas samar dan ancangan Ratu Sawang dari Nusa Penida, terutama setelah kerajaan Gel-Gel menaklukkan Nusa Penida. Pada masa pemerintahan dalam waktu renggong, paman beliau, Idewa Tegal Besung, berpulang ke Alambaka dan meninggalkan lima orang putra yakni Idewa Anggungan, Idewa Gedong Arta, Idewa Nusa, Idewa Bangli, dan Idewa Pegedangan. Kepada mereka masing-masing dalam waktu renggong menganugerahkan tempat tinggal yang sesuai serta senang pangan secukupnya. Semua saudara sepupu beliau yang masih remaja itu tetap setia mendukung kekuasaan beliau. Dalam waktu renggong memegang tampuk pemerintahan di Kraton Swecapura dengan kekuasaan penuh atas kerajaan Bali yang telah berdiri sendiri. Beliau adalah raja yang sangat berwibawa selain pemberani, bijaksana, dan pandai mengikat hati rakyat. Pada masa pemerintahan dalam waktu renggong yang menjadi bagawanta kerajaan adalah keturunan Bujangawaisnawa yang berpasraman di Kriya Takmung. Suatu ketika terjadi peristiwa yang mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan bagawanta kerajaan. Disebutkan bagawanta kerajaan pada waktu itu yang sekaligus merupakan acarya atau guru untuk para putra raja jatuh cinta pada putri dalam waktu renggong yang bernama Dewa Ayu Laksmi. Dalam waktu renggong sangat marah karena sang bagawanta melarikan putri beliau. Beliau menjatuhkan hukuman mati bagi keduanya tetapi ida berjangga guru dan muridnya luput dari hukuman karena melarikan diri ke arah barat dan kemudian menetap di daerah Tabanan. Sejak saat itu keturunan Bujangawaisnawa tidak lagi menjadi bagawanta kerajaan Bali. Selanjutnya tidak lama berselang datanglah seorang pandita dari Jawa bersama keluarganya yakni Dangyang Nirarta yang kemudian dijadikan bagawanta kerajaan Bali. Terima kasih telah menonton!